Halo Sobat Youtube, kami dari kelompok 1 Mata Kelepak Kepulauan Transformatif Fakultas Teologi. Saya Kelvin, Als, Wulan, Ana, Advent, dan Venska. Tema yang kami bahas yaitu refleksi pedagogis tentang adat cuci negeri Soya. Semoga bermanfaat. Alam semesta adalah ciptaan Allah. Baik langit, bumi, lautan, dan daratan beserta isinya. Semua adalah ciptaan Allah yang baik. Allah terus memelihara ciptaannya. Penjagaan terhadap alam kita temukan dalam adat cuci negeri. Adat cuci negeri Soya menggambarkan tanggung jawab bersama. Gotong Royong sebagai salah satu bentuk adat masyarakat kepulauan untuk mengapresiasi dan menjaga lingkungan alam sebagai berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Semua itu mereka nikmati secara bersama-sama. Pemberlakuan adat cuci negeri Soya yang telah ditransformasi oleh kekristianan sesudah masa kolonialisme di mana Injil mulai disampaikan kepada jemaat di Soya merupakan suatu transformasi yang sangat besar bagi mereka. Pelaksanaan adat cuci negeri Soya di bulan Desember juga memberi makna yang sangat mendalam yang dimaknai dalam menyongsong hari raya natal, kunci tahun, dan tahun baru. Dalam ikatan gandong, angka tiga dalam banyaknya prosesi pemutaran kain gandong melambangkan trinitas dalam kekristianan. Nilai pendidikan yang diajarkan oleh masyarakat Soya yang menjadi cerminan nilai pendidikan bagi seluruh masyarakat kota Ambon, Maluku, dan GPM, serta komunitas lainnya ialah nilai tentang kepedulian terhadap alam sebagai sesama ciptaan. Kita tidak memandang alam sebagai pelengkap kebutuhan manusia saja, tetapi kita diajarkan untuk memandang alam dan manusia ialah ciptaan yang sama, yang hidup saling berdampingan dan saling membutuhkan, serta saling menghidupi dan saling melindungi. Nilai terpenting inilah yang perlu diintegrasikan dalam pendidikan agama Kristen, baik dalam kehidupan anak-anak, pemuda, bahkan orang tua, untuk terus menjaga alam sebagai sesama ciptaan Allah yang harus diperlakukan baik dan benar. Tuntutan-tuntutan kehidupan di zaman sekarang yang membuat manusia memperlakukan alam sampai kepada tingkat pengeksploitasian. Karena itu, transformasi cara pandang harus dilakukan. Alam harus dilihat dalam perspektif ekoteologi, relasi dengan alam sebagai ciptaan Allah yang harus dijaga, dilestarikan, dan diperlakukan secara adil dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!